So, hello guys, kembali lagi dengan Review Gadget Karena Review Gadget akan melakukan sebuah review Perbandingan antara kamera Canon 200D Mark II Versus kamera Canon 200D Mark I Yang saat ini Review Gadget gunakan untuk shooting Jadi kita akan melakukan komparasi dua kamera ini Kita akan lihat untuk perbandingannya Apakah 200D Mark II Versus 200D Mark I Itu mana yang lebih bagus, mana yang lebih oke Dan apakah kalian perlu upgrade atau tidak Nah, nanti kalian akan lihat Sebelumnya saya sudah sempat mention di Review 200D Mark II Kalau misalnya kalian worth to upgrade Tapi apakah memang sejauh itu signifikan gambarnya Kita akan melakukan review perbandingannya di video review kali ini Kita akan melakukan komparasi dua kamera ini Sebelumnya kita akan juga lihat highlight fisiknya Seperti apa yang berbeda apa aja Jadi supaya kalian dapat informasi yang lebih detail Oke guys, pastikan kalian nonton sampai habis Tapi sebelum kalian nonton sampai habis Jangan lupa klik tombol subscribe Dan follow sosial media Review Gadget Indonesia Oke guys Langsung saja kita review perbandingan antara 200D Mark I Versus 200D Mark II Oke guys, ini dia adalah Canon 200D Mark I Versus kamera Canon 200D Mark II Jadi seperti ini adalah perbandingan tampilan fisik Dari kamera Canon 200D Mark I Versus Canon 200D Mark II Kalau kalian perhatikan disini Itu sebetulnya ada perbedaan dari sisi dial button disininya Jadi disini itu ada yang tanpa flash ini Sedangkan disini itu hilang Jadi kenapa bisa hilang? Karena kalau ini flashnya itu dia ada buttonnya disini Jadi kalau misalnya kalian nyalakan Ini saya nyalakan Kalian nyalakan Kalian buka Dia bisa otomatis Tapi kalau yang di 200D Mark II Dia harus manual seperti ini Jadi memang disitu perbedaan Paling kerasa pertama kali adalah dari buttonnya Dan untuk kliki disininya Itu pun beda Jadi kalau disini itu bunyi Kalau misalnya kalian perhatikan Ini bunyi Sedangkan kalau yang disini Itu dia tidak bunyi Jadi memang kerasa beda Jadi ini agak kliki Kalau ini kayak bener-bener smooth Lembut gitu Terus disini tombol-tombolnya juga Kurang lebih tampilannya beda Disini itu ada kayak kasar Disini gak ada Biasa aja polosan Secara fisik kurang lebih bedanya seperti itu Terus oh iya di sebelah kiri Disini ada NFC yang Mark I Yang disini udah hilang Di Mark II hilang Terus di sebelah sini itu Sama aja Ada HDMI dan USB Terus untuk baterai juga sama-sama di bawah Jadi posisinya sama-sama di bawah semua Terus kurang lebih secara fisik seperti itu Secara daleman hampir sama aja Jadi disini itu sama aja Dan disini itu ada Oh iya disini itu ada Satu lagi button yang hilang Itu creative assist Jadi creative assist Jadi kalau misalnya kalian membuat main-main Disini hilang disini Jadi kalian harus setting sendiri Disini sama aja tombolnya Cuma kalau disini Dia lebih masuk sedikit Kalau kalian perhatikan baik-baik Terus Selebihnya sih kurang lebih hampir sama aja Terus untuk Processornya ini Digik 7 ini Digik 8 Kita habis ini akan lihat Untuk perbandingan hasil foto Maupun video dari dua kamera ini Jadi pastikan kalian tonton sampai habis ya guys Langsung aja kita lihat Untuk perbandingannya Seperti yang kalian tahu 200mm 2 adalah penerusan generasi 200mm 1 Jadi kalau misalnya kalian lihat Ini perbandingannya Secara fisik kurang lebih kita tadi Sudah lihat perbandingannya Antara dua kamera ini Kita bandingkan Ini semua settingnya auto Semua setting 1080p Dan kalian lihat sendiri Untuk kualitas gambarnya seperti apa Kualitas audionya seperti apa Kualitas videonya seperti apa Nanti terus pendapat kalian Di kolom komentar ya guys Kita coba Untuk lihat reviewnya ini Seperti apa Dan kalian bisa lihat sendiri Untuk kemampuannya Dimana Karena 200mm 2 Itu punya fitur Tracking Autofocus Yang A-Tracking Jadi dia bisa mendeteksi mata saya Sedangkan 200mm 1 Tidak bisa mendeteksi mata saya Nah kalau misalnya kalian gunakan Buat vlog sehari-hari Sebetulnya Kalau kalian perhatikan Secara dynamic range Sebetulnya 200mm 2 Itu lebih unggul sedikit Dibandingkan 200mm 1 Karena ini prosesornya Di upgrade Dari digit 7 ke digit 8 Yang dimana Kalau kalian perhatikan Di sini Oke banget Bukan guys Kalau misalnya kalian perhatikan Audionya mana yang lebih bagus Terus berapa kalian Dikom komentar ya guys Dan ini reviewnya Coba buat vlog Dua-duanya sampai stabil Dan kelebihannya Di 200mm 2 Dibandingkan 200mm 1 Dia punya digital image stabilization Yang tidak dipunya 200mm 1 Jadi kalau misalnya kalian buat video Pasti 200mm 2 Kalau kalian lebih ungu Dibandingkan 200mm 1 Nanti kita akan coba Untuk kestabilan gambarnya Seperti apa Kita akan lihat juga Untuk autofocusnya Seperti apa Kemudian juga Sebenarnya ada video Seperti apa Nah terus mendapatkan Di kolom komentar Mengenai test vlog ini Apakah oke atau tidak Yang mana yang lebih baik Terus mendapatkan di kolom komentarnya guys So oke guys Kali ini kita akan membandingkan Dua kamera Yaitu Canon 200mm 2 Versus Canon 200mm 1 Jadi kita bandingkan Dua kamera ini Dalam kondisi Ini sama-sama setting auto Resolusi 1080p Kemudian microphone internal Dua kamera masing-masing Terus kemudian settingnya Semua auto Pokoknya Kita semua setting Sama-sama auto Karena kalau kita setting manual Nanti akan hasilnya berbeda Ini white balance nya Juga semua auto Jadi kalian lihat sendiri Untuk kualitas gambar Dari 200mm 1 Versus 200mm 2 Ini dalam kondisi Cahaya yang benar-benar cukup ya guys Jadi ini benar-benar Cahaya yang cukup Dan Kalau kalian perhatikan Ini betul-betul Harusnya oke Untuk autofocus nya Tapi kita akan coba Untuk tes autofocus Habis ini ya guys Tes autofocus Canon 200mm 1 Versus Canon 200mm 2 Terima kasih telah menonton Oke guys Itu dia tes autofocus Dalam kondisi cahaya yang cukup Kita habis ini akan coba Dalam kondisi low light Tapi kalian boleh tulis di kolom komentar Mengenai autofocus nya Mana yang lebih bagus Antara 200mm 1 Versus 200mm 2 So oke guys Ini adalah tes low light Antara dua kamera Canon 200mm 1 Versus Canon 200mm 2 Sekilas informasi buat kalian Bahwa 200mm 2 Itu punya fitur A-Tracking Jadi dia bisa mendeteksi Mata saya Sedangkan 200mm 1 Hanya bisa face tracking Jadi kalau misalnya Lebih advance Sebenarnya lebih advance 200mm 2 Dibandingkan 200mm 1 Tapi kita akan coba Untuk tes low light nya Apakah memang sejauh itu Efeknya A-Detection sama Tidak Kita akan coba ya Tes autofocus Canon 200mm 1 Versus 200mm 2 Dalam kondisi low light Terima kasih telah menonton! 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 Kalian juga komentar mengenai lowlight test ini Mana yang lebih oke Jangan lupa tonton sampai habis ya guys Terima kasih telah menonton Oke guys, terima kasih telah menonton video ini Menurut kalian bagaimana kualitas dari Kamera Canon 200D Mark II Versus kamera Canon 200D Mark I Menurut pendapat review gadget sendiri Kamera ini, dua kamera ini sama-sama bagusnya Dimana dia punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing Kalau menurut review gadget sendiri Kalau misalnya kalian cuma gunakan Buat konten kreator sehari-hari Kalian cuma buat vlog sehari-hari 200D Mark I itu udah lebih dari cukup buat kalian Tapi kalau misalnya kalian butuh buat foto dan video 200D Mark II itu jauh lebih unggul Dibandingkan 200D Mark I Nah, tergantung fokusnya kalian lebih kemana dulu nih Kalau misalnya kalian cuma buat konten seperti ini 200D Mark I aja udah lebih dari cukup Kalian sisa selisih budget kalian Yang antara 200D Mark II versus 200D Mark I Selisih 1 jutaan Kalian tinggal tambah 1 jutaan lagi Kalian dapat lensa 24mm f2.8 Yang bisa meng-improve kualitas video kalian Nah, tapi terserah kalian Kalau misalnya kalian memang mau Oh, saya mau lah 200D Mark II lebih oke Ya sudah silahkan Karena memang ini bagus banget 200D Mark II Saya pun sendiri tergoda untuk upgrade ke 200D Mark II Tapi kalau menurut review gadget Kalau misalnya kalian cuma gunakan sehari-hari seperti ini Kalian belum butuh untuk upgrade sampai 200D Mark II Kalian cukup menggunakan 200D Mark I Tapi terserah kalian Terus pendapat kalian komentar Mengenai 2 kamera ini Mana yang menurut kalian lebih oke Mana yang menurut kalian lebih worth it untuk kalian gunakan Dan jangan lupa di-like Di-comment dan subscribe channel ini Dan follow sosial media dari VGidget Dan nantikan video-video selanjutnya dari VGidget Oke guys See you di next video Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.